Halo bro, selamat siang Hari ini saya sedang berada di Tanguban Rauk Dan tadi sudah berkeliling di sekitar Tanguban Rauk Kita sudah mengeliling kawahnya Dan saya sebetulnya tidak sendirian dengan teman-teman Dan saya ingin tahu salah satu teman saya Bagaimana kesan dan kesannya ketika sudah mengunjungi Apa namanya, wisata di Tanguban Rauk Saya ingin panggil teman saya Ini dia orangnya ganteng, kocak Dan juga suka memikirkan garita gitu bro Saya panggilkan Mas Mambas Halo bro, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik Ini saya ingin tahu bro Tadi kita sudah berjalan dari Indramayu Sekarang sudah sampai di Kawah, di Subang Ini kira-kira kesan-kesannya dan suasana di Tanguban Rauk Seperti apa Mas Bro? Kesan-kesannya ya dari awal mula kita berangkat Dari kita awal mula berangkat Dan rencananya mah ini tuh gak jadi Jadi kalau kita direncanakan itu gak bakalan jadi Berarti kita mendadak ya Berarti kita mendadak ya Berarti kita mendadak Dan awalnya juga saya yang gak mau ini tuh Karena panas biasa Iya, kayak gitu Jadi saya emang gak mau yang namanya panas-panasan tuh Terus kenapa bisanya Enggak mau panas-panasan tapi tetap jadi Tetap jadi Yang gak tau lah Pengennya ikut jadi yaudah Mengikuta aja kayak gitu Dan setelah itu Saya mengikuti dan berangkat jam Berapa tuh? Jam setengah lima Iya kan setengah lima Dan remayu Nyampe sini jam berapa tuh? Jam sepuluh Nah, nyari-nyari vila Sampai ke sasar-sasar Ya, namanya juga yang mandu Rifqi, Arifin Ya, biasa ya Kita berpacunya ke Google Map Iya, Google Map Sedangkan Google Map-nya juga salah Kayak gitu Jadi Pas malam kita Nginepnya di mana? Nginepnya di hotel Atau di vila lah Di vila Oyo Oh, di vila Oyo? Iya, dan awalnya mah Di vila sebelum Oyo tuh Ada, ada lagi yang nawarin 250 ribu Oh, berarti sebelum kita Sebelum Oyo tuh Sudah ada yang nawarin 200? 200 ya? Iya, 200 200 Cuman karena Terbatas Uangnya juga Minim Terus juga Tempatnya juga kecil Jadi Yaudah kita nyari lagi Dan ternyata Dicari-cari Sama saudara Arifin Atau Dipanggungnya Pak Kiyai Pak Kiyai Rifqi Yang biasa jadi Sekretaris Aktif-aktifis Perkuliahan kampus Kayak gitu Jadi Jadi Yaudah Dicari-cari Nemu Di vila Oyo itu Dan Tracknya Terus jauh Dan kira Dan saya kira itu Pas naik situ tuh Bukan tempat tujuannya Karena Disitu tuh Nggak ada-ada rumah Saya kayak gitu Sudah masuk Iya Kemasuk ke Pegunungan Ke atas Jalan Terjal Kirain Mau ke Terju Mau ke Mau kecurug Mau kecurug Kirain Ke saya tuh Eh tau-taunya Ada rumah lagi Kayak gitu Dan berarti Tempatnya JN Akhirnya Ketemu Ketemu juga Vilanya Terus ketiga Ketemu Itu kan Sebetulnya Yang di Oyo Itu kan Harus Pakai Aplikasi Pakai Aplikasi Terus Cuman Karena Memang Ya Kita Gap Tenggak 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 Memang Basar Kita Kita Hanya Aja Kampuan 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 Nekat Nekat Modal Nekat Modal Orade Duit Pakai Tadi Yaudah Akhirnya Jadi Akhirnya Yaudah Jadi Disitu Ketemu Sama Ibu Ibu Boleh Langsung Kita Tawarin 150 Tadinya Gak Boleh Tadinya Gimana Tadinya 102 Orang Cuma Karena Memang Kita Hanya Ngemotor Pisa Jadi Empat Orang Satu Satu Kamar dan ternyata kamarnya tuh enak bahkan ributan ya seperti orang-orang yang baru datang ke kota baru lihat kamar lihat kamar mandi lihat TV ya layaknya orang kampung ya biasa lah kayak gitu tapi saya lihat itu fasilitasnya lumayan oke karena tidak seperti kosa ada sofa-sofanya ada sofa-sofanya, TV-nya uang tamunya, dapurnya ya cuman ya disayangkan gak ada kompornya jadi kita gak bisa masak iya kayak gitu fasilitas semoga oke ya sampai ributan tidur juga ributan sih itu berapa? apanya apa namanya tarifnya semalam itu berapa yang harusnya tiga orang oh itu satu hari itu 150 ribu ya makanya ya kitanya juga karena memang terbatas dengan biaya anggarannya gak ada yang memang wis langkah duitnya intiema tapi ya wis adina baik ya pak kake duitnya meyapir-yapir anginah tapi ya fasilitasnya oke fasilitasnya akhirnya kita jadi situ sampai pagi sampai pagi tidur lagi bawun lagi tidur lagi tidur bawun lagi tidur lagi terus udah itu berangkat jam setengah sembilanan kalau gak salah jamai iya itu kemana bro habis dari nah habis itu tadinya ma rencana kita tuh keluar ke jalan awal lagi kemana ke cikole ke cikole ke pintu ke jalan awal lah intinya mas kita cuma karena berhubungan Rifki lagi ini tuh yang utama salah tuh Rifki ini tuh makanya saya tuh bingung sama Rikki ini orang bener apa enggak pas kita mau ke tangguban perahu kita pakai jalan iya salah balik lagi balik lagi malahan muter-muter lagi nanjak lagi turun lagi nanjak lagi wismotor ngeran-ngeran baik jadi balik lagi jadi balik lagi jauh lagi jauh lagi dan ternyata akhirnya namun disinilah dan ternyata baru sadar ternyata tuh tangguban perahu tuh sebelum cikole ya kita melewati kita sudah terlewat terlewati gara-gara Rifki ikuli Rifki gara-gara Rifki ikusi Rifku iwi sih tapi kan setelah kita apa namanya muter-muter pada akhirnya kita ketemu di tangguban iya akhirnya kita ketemu di tangguban perahu iya akhirnya udah datang berapa bro dan ternyata kartisnya itu ya dikirain mamura ternyata satu orang satu orang itu 28 an ya eh 27 itu enggak itu tuh kayaknya mah beda lagi enggak tahu karena kan kita belum ke parkir lagi kayak gitu iya enggak tahu 27.000 27 satu orang dan ternyata sini Alhamdulillah bisa tanya bagus enak adem tadi itu sebelum kita wisata keliling-keliling kita kan sebelumnya oh iya kita kan sarapan dulu alhamdulillah sarapannya makanannya enak-enak top-top lah nilai 100 100 pertama awal-awal makanan itu nilai 100 tapi ketika sudah bayar banyak yang mengeluh kalau saya Alhamdulillah sehingga sih karena ya makanannya karena enak kalau enak enggak meragukan lagi gitu maupun mahal maupun murah juga kalau makanannya enak enak enggak apa-apa enggak jadi masalah enggak jadi masalah kayak cuman ya ini ya Rifqi mungkin padang gelendeng kabe kak bokatan mas monoko golongan rola sewan ternyata satu orang tuh berapa 20 27 lagi masih standar lagi standar lah kalau memang diwisata memang segituan gitu setelah kita makan makan kita ke atas ya ternyata ada yang menawarkan ini ini yang menjadi menariknya begitu setelah ditautalkan oh iya sini ditautalkan minta dipotohin sama orang ada ada jasa ada jasa ada jasa yang menjualkan gelang-gelang itu suruh motorin pura-puranya sudah ahli ya sudah ahli dan ternyata memang iya memang bagus saya lihat cuman bagus itu cuma cuman dilihat lagi di crop tuh jelek saya itu enggak mau tas bagus nya di itunya aja cuma itu ada maksud ada maksud ada maksud dia membantu kita memotret tapi di sisanya ada maksud tertentu yang enggak tahu juga dan ternyata alhamdulillah saya memang enggak memikat karena memang saya enggak tertarik sama gelang-gelangan enggak enggak terlalu suka ternyata si rege sama si don ini tertarik banget tertarik dan harganya juga lumayan cukup murah cukup murah dan ini gelangnya bro dan ini gelangnya dan ini gelangnya nah gelang berapa berapa kemarin eh waktu tadi kita penamanya tadi ada orang yang coba untuk pemotret jasa potret dia memang cukup bagus hasilnya cukup bagus tapi di sisi lain ketika akhir memang dia penjual gelang pada akhirnya pas terakhir kita ditawarkan karena kita sudah dibantu untuk pemotret jadi kita merasa tidak enak juga kalau misalnya tidak beli akhirnya kita beli berapa harganya harganya 40 tadinya 65 ribu cuman diudah jika bisa ditawar lagi namanya penjual bisa nawar yaudah kan jadi 45 ribu itu 90 ribu tadinya enggak ngeluh ini bro gelang bagus tapi menurut saya biasa katanya gelang apa namanya dari batu yang ada dikawas batu yang enggak tahu batunya batu apa menawarkannya itu berapa tadi 60 kita tawar jadi 45 45 ribu itu ini itu tadinya ma blue beli gelang belum ngeluh karena kita belum tahu makanya setelah itu saya sama selamat Haji Purna SPD sarjana pendidikan islam fakultas agama islam bimbingan konseling pendidikan islam sarjana pendidikan islam nah itu tadi saya kesana supportnya cari support yang bagus terus eh tau-taunya ada masih di belakang masih belum kesitu dan ternyata ada penjual lagi yang sama kayak gitu karena disini banyak yang sama kayak gitu dan ternyata beda orang beda orang sama penjualnya kayak gitu cuman setelah ditawar ke saya 20 ini 20.000 ini 15 15 dapet wah terus saya tanyakan lagi sama Doni Don disana tuh lebih murah 20.000 disana jadi kena tipu makanya saya terus 45.000 kayak gitu jadi ya Alhamdulillah sih saya ketipu ya karena memang orang baik ini sebenarnya saya juga kasihan dia kasihan mungkin rasa rasa kasihan kasihan enggak apa walaupun kita tahu harganya sebetulnya hanya 20.000 15.000 tapi enggak enggak apa biarkan itu sudah jadi rezeki iya begitu ya tapi ya terus kalau itu yang saya apa tuh pas saya nemuin orang penjual itu sama aja pun omotu memang murah jadi ini ngulut terus pasti masih ngelut terus kalau beli kalau kalau ini 45.000 ini kalau dibeli pakaian bisa bisa karena dibawah karena lebih murah harga bajunya 25.000 20.000 kayak gitu ngelut terus kalau beli makanan makanya ya seperti itulah alhamdulillah saya mangga alhamdulillah ya kayak gitu tapi ini jadi pengalaman jadi pengalaman jadi disini tapi saya salut teknik marketing nya itu manajemen luar biasa iya memang bagus kita itu saya akan kalau kalau misalkan kita enggak beli enakan juga dia menawarkan apa namanya gelang ini produknya seperti ini dengan sebagainya dengan sendiri kita enak juga jadi sudah kita putuskan beli walaupun ya memang seperti itu tapi tadi gimana ketika keliling keliling lihat spot yang bagus bikin vlog bikin video yang alhamdulillah seru antara video vlognya sama Rifki sama Donyanto eh mohon maaf Pak Yair Rifki saya salah menyebut Pak Yair Rifki SPD terus sama Donyanto bikin vlog tentang sejarah eh sejarahnya tentang takut takut kuban perahu kayak gitu yang disauh semua kayak gitu sama Selamat Haji Purnomo juga kayak gitu tentang ya ini ini Selamat Haji Purnomo ini sutradaranya dan ini apa ini jasanya ini jasa pemandunya dikasih tau sama pemandu pariwisata ya pemandunya dikasih tau akhirnya meskipun memang ini dia gak perlu gak tahu banget saya tahu ini tuh cuman ngara-ngara aja cerita tahu saya juga ini cuman biarkan lah biar menjadi vlog nya bercerita bagus oke bro tadi kita sudah berbincang bincang dengan mas Mambas dengan perjalanan kita dari Indramayu ke Tangkupan Perahu dan perjalanannya cukup luar biasa terima kasih Mas Mambas sudah bercerita tentang perjalanan kita dari Indramayu ke Tangkupan Perahu next kita kemana lagi bro nanti tergantung tergantung oke nanti kita kapan-kapan kita bisa lagi oke siap terima kasih bro oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati halo bro katom deh katom mantap ini saya pengen tahu bro tadi kita sudah berkeliling di kawah apa namanya Tangkupan Perahu ini biasanya suruh jawab orang kuat tinggap orang kuat tinggap orang kuat tinggap orang kuat tinggap ini apa orang kuat keblek oke saya akan panggilkan teman-teman saya ya, berit-berit-berit kita yang mohonnya yang kira kamu punya kurit ya, jangan kemongon